Tengaja Belanda memasukkan unsur adu domba. Apakah memang selicik itu orang Minangkabau? Bisa menipu saudara kita dari Jawa. Nama Minangkabau itu berasal dari kata-kata mu'minan kanabawiyah. Lama-lama disebut Minangkabau. Yang artinya, suatu negeri atau kerajaan mu'min yang tatanan sosial kemasyarakatan dan pemerintahnya sama dan seperti tatanan sosial kemasyarakatan dan tatanan pemerintahan di zaman nabi-nabi pemerintah. Dan ini kalau dikaitkan dengan filosofi orang Minangkabau, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitab bulah, dia akan klop. Tidak seperti yang ada dalam tamu yang sudah dibuat oleh Belanda.